Polisi menangkap pelaku pembunuhan keji terhadap Levi Priscilia yang ditemukan tewas di dalam mobil. Pelaku mengakui membunuh korban karena sakit hati mendengar perkataan korban. Aparat gabungan menangkap dalang pembunuhan keji dengan korban Levi Priscilia. Pelaku yang merupakan residivis berhasil ditangkap polisi di rumahnya saat berpesta minuman keras. Pelaku bernama Herman ini dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kaki karena mencoba melawan aparat saat ditangkap. Ini adalah kerjasama secara bersama-sama, kebersamaan, satuan preserse Kolda Kalimantan Selatan hingga bisa kita mengungkap. Ini juga tidak terlepas dari peran dari Inapis. Inapis sangat membantu kita, terutama dalam men-scan wajah. Jadi keterangan dari saksi kemudian dibuatkan sketsa wajah. Nah ini sangat membantu.